Intro Ya memang benar ini kan kita kan juga sedang dalam suatu momen bulan surah gitu kan Ya kalau jawanya kan surah, kalau islamnya kan muharam gitu kan Memang banyak pertanyaan yang ya dari obrolan-obrolan santai tentang Ada apa sih bulan surah, kenapa sih bulan surah Atau kan sering juga ditemui bahwa bulan surah jarang ada hajatan, ada kegiatan Itu kan banyak seperti itu Banyak yang bertanya ke arah itu alasannya apa Ini sebelumnya, sebelum mungkin saya itu mungkin menjawab lah Ataupun mungkin memberikan suatu pandangan Mungkin saya itu perlu minta maaf dulu kalau mungkin jawaban yang Ataupun penjelasan yang saya sampaikan Agak sedikit tidak teks buku gitu loh Atau mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman sahabat-sahabat yang lain gitu kan Karena saya memang apa ya Saya juga ya terbatas-terbatas pengetahuan saya Tapi memang ada beberapa rujukan atau minimal informasi bahwa Dulu pada zaman Sultan Agung seperti itu Kenapa di Jawa itu tidak ada kegiatan seperti hajatan dan sebagainya tuh Dia itu mengatakan bahwa itu salah satu upaya orang Jawa untuk menghormati Islam Ada, walaupun sebenarnya kalau kita patokan itu ya juga tidak pas banget Karena memang Islam, Islam Jawa itu sudah ada dulu gitu Tapi terlepas dari itulah Saya cuma mau sedikit menjelaskan Dari sisi pandangan yang sederhana kayak gini Saya mungkin agak sedikit pas juga pada saat menjawab atau menjelaskan kenapa sih di Jawa itu Di bulan surah itu tidak ada suatu kegiatan yang sifatnya perayaan Ya maksudnya bulan surah kan memang tidak ada orang hajatan Bukan surah cenderung apa ya cenderung ke arah banyak yang ke arah Apa ya istilahnya ritual-ritual tapi yang khusus Jawa, Kejawen dan sebagainya gitu kan Surahan lah pasti seperti itu Memang disini ada suatu, saya setuju dengan suatu, itu wujud suatu penghormatan itu Penghormatan kepada umat Islam terutama Karena ini kan hari rayanya istilahnya umat Islam Tahun barunya orang Islam itu kan saling menghormati Tapi terlepas dari itu Ini pandangan saya bahwa Bulan surah itu kan memang pergantian tahun Atau istilahnya tahun baru gitu kan Kalau saya pribadi menyikapi tahun baru itu memang bukan untuk dirayakan sebenarnya Tahun baru kan bukan dirayakan Ini saya gitu loh Sekarang logikanya kayak gini aja Satu tahun baru kan sebenarnya kan momen tahun baru kan dijadikan untuk ajang introspeksi gitu loh Bagaimana kita tahun kemarin Hal-hal yang mungkin Kekurangan kita ataupun hal-hal yang mungkin kita keliru di tahun kemarin Paling tidak kita untuk jadi pijakan kita Untuk bahan introspeksi kita Untuk menjalani tahun kemudian ini di tahun baru ini untuk menjadi lebih baik gitu loh Kan kurang lebih seperti itu Jadi Menurut pendapat saya itu Bulan surah itu semacam kayak Momen Dimana Satu bulan itu digunakan untuk Untuk nata diri Nata diri Dan penuh badan juga bisa kita lihat Di momen-momen Dan perayaan surahan di Jawa ini khususnya Kan di Jawa kan ada acara surahan Ada apa ya Kenduren dan sebagainya Jadi inti dari acara-acara surahan itu juga sama Inti dari acara surahan itu cuma satu Jadi kan bersyukur Intinya kan itu Acara yang diadakan yang mengatasnamakan surahan itu kan Itu kan jadi bersyukur Sama Jadi Jadi bukan suatu perayaan Jadi acara surahan itu bukan perayaan Tapi ungkapan syukur Jadi sekali lagi bahwa Semoga dipahami bahwa Kalau betul-betul pendapat saya Bulan surah itu memang bulan yang istimewa Tapi istimewanya itu bukan ke arah Hal-hal yang ke arah apa ya Selalu dengan mistik itu gaib Enggak Sebenarnya istimewanya itu karena memang Di dua bulan Di dalam dua belas bulan Atau dalam satu tahun itu Itu menyediakan bulan surah Untuk bulan untuk kita Untuk sarana kita aja Untuk intervensi diri gitu loh Sebenarnya seperti itu Untuk ngasah diri Membersihkan diri dan sebagainya Itu momen yang bagus gitu loh Jadi semoga sama temen-temen ini Apa yang mungkin saya jelaskan Bisa dipahami Mungkin ini sepele lah sebenarnya Apa obrolan ini sepele Sepertinya ringan aja Cuma dalam hati Saya cuma berharap Obrolan kita ini Yang sebenarnya sepele Seterhana ini Ini minimal bisa untuk menambahlah Menambah referensi Karena kan Kadang-kadang kita kan memang terjebak Dalam suatu Apa ya Kadang-kadang ini Banyak orang ngomong Tapi dia tidak tahu Banyak orang Termasuk banyak orang Merayakan Tapi dia tidak tahu makna Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Orang mengadakan surahan Itu dia tuh menganggap bahwa Itu suatu Perayaan Ini bukan Jadi Pemahaman-pemahaman ini lah Jadi kenapa saya menjawabnya Dari versi ini Hal-hal yang sederhana Hal yang sepele Sebenarnya Saya cuma kepengen Apa ya Ya teman-teman semua itu Berusaha untuk Mosederhanakan pola pikir ini Jadi Saya tidak Tapi disini juga harus dipahami Saya tidak sedang memantah Orang yang punya pendapat yang beda Tidak Cuma saya tuh Berusaha untuk memberikan suatu Dimensi Pemahaman yang sedikit berbeda Ya cuman itu saja sebenarnya Jadi tidak ada Semoga Maksudnya intinya semoga tuh Apapun Sikap kita Untuk menyikapi Surah Bulan surah Ataupun acar-acar Dalam bulan surah Ataupun hal-hal yang terjadi Dengan di bulan surah itu Ya semoga saja Jangan Jangan selalu disikapi Dengan Hal-hal yang sifatnya Selalu dengan hal mistik Gitu Krenik ataupun apa Tidak Jadi misalnya Ada orang yang Nyuci keris misalnya Ya itu hanya Hanya wajar Nyaman yang keris Keris dalam satu tahun kemarin Tidak pernah dibersihkan Ya dimandikan kan wajar Untuk menjaga Kebersihan Untuk Menghilangkan karat Ya wajar Jadi itu bukan sesuatu Hal yang Apa sih lah Kelenik-kelenikan Tidak ada Jadi sederhana Sebenarnya Kadang-kadang Cuma itu tadi Kadang-kadang kita Pola pikir kita Jadi muka-muka itu ajalah Muka teman-teman semua Bisa Sedikit belajar Untuk kita Lebih Bijak lah Untuk menyikapi Bulan surah ini Ataupun makna-makna Yang ada di dalam Bulan surah Tadi di awal juga sudah saya Sedikit saya singgung bahwa Bahwa Ada suatu semacam Kayak Itu suatu penghormatan Jadi Satu Ada dua Ada dua jawaban Satu memang penghormatan Penghormatan Untuk Saudara-saudara kita Yang kebutuhan muslim Ini kan juga Hari Raya muslim juga Dalam bulan yang Bulan baik untuk muslim Jadi Penghormatan Istilahnya Jadi karena kita menghormati Jadi kita tidak Tidak ada perayaan Seperti itu Nah nomor dua Itu tadi Alasan tidak ada suatu Pantangan Hajatan Dan sebagainya Itu Sebenarnya karena faktor Karena faktor Bulan surah ini memang Bulan untuk kita Introspesi diri tadi Karena kan itu tadi Saya kan jelaskan bahwa Bahwa Tahun baru kan Desikapinya Itu memang bukan untuk Hajatan Bukan untuk hura-hura Tapi untuk Malah untuk Ngaji diri gitu Untuk Nata diri Membersihkan yang dulu Dan untuk Untuk kita menyiapkan diri kita Untuk Memulai suatu Tahun yang baru Jadi Bukan perayaan Kalau yang tadi disebutkan Sama Yang arah-arah Kenapa Seperti kaya Pantangan Tidak boleh Hajatan Dan sebagainya Jadi itu sebenarnya Maknanya cuma itu aja Memang bulan surah ini Bulan untuk kita Ngaji diri itu Tidak pas untuk Untuk dilakukan perayaan Bukan untuk Bulan untuk Untuk perayaan itu Bukan itu Kurang lebih seperti itu Kita Kita Kata kan Kayak gini Bahwa kita Membahas Pandangan kita Untuk melihat Objek yang satu Ataupun objek Yang sama kan Sangat banyak Dan termasuk Kayak Orang antara orang Percaya dan tidak Percaya kan juga Banyak dalam arti Orang yang Percaya dalam Memang benar bahwa Kalau kita berpijak Pada suatu Pakem Di Perimbun Jawa Ataupun referensi Referensi yang lain Yang berbasis Jawa Itu memang Ada semacam Kayak pakem Bahwa Di bulan surah Tidak boleh Karena nanti efeknya Seperti ini Itu memang ada Tapi kita kembali lagi Ke kepercayaan diri Kita juga Dan itu tadi Bagaimana kita menyikapi itu Jadi kalau Kalau kita Tadi saya sempat menjawab Bahwa bulan surah ini Memang bukan Bulan untuk perayaan Tapi untuk intervensi diri Sebenarnya itu sudah Bisa untuk menjawab Pertanyaan itu Tanpa ada embel-embel Tanpa ada embel-embel Resiko Ataupun efek Kadang-kadang kan Efek atau Resiko memang Kadang-kadang Kita lagi tidak berbicara Berimbun ya Kadang-kadang efek Ataupun resiko kan Diciptakan Untuk tidak Untuk tidak Dijalani gitu Jadi Dantuk-dantuk nananya seperti ini Bapak Bulan surah Konon Tidak baik Gitu Ataupun tidak baik Emang di bulan surah Emang untuk intervensi diri Untuk ngajir diri Untuk membersihkan diri Karena emang Kalau memang tidak dibikin Seperti itu Orang banyak melakukan itu Tidak Tidak menyediakan waktu Untuk kita membersihkan diri Ya Dalam 12 bulan Seperti Kayak Kayak kita duniawi Terus seperti itu Jadi Makanya kan Untuk Untuk itu dilaksanakan Kadang-kadang Dibutuhkan Dibutuhkan efek Dibutuhkan Resiko Itu Karena agar tidak ditabrak Itu Kalau dari sudut Banyak yang berbeda Tapi itu lagi Kita juga Kembalikan ke keyakinan Kita masing-masing Saya juga sering menangis Apa ketemu dengan Ada beberapa yang Tetap dalam bulan surah Ada suatu perayaan Hajatan ada Kembali lagi ke arah Mungkinan kembali Kempercayaan masing-masing Ada Satu dua Ya ada Dan Kalau kita berbicara Resiko Ya Ya Tidak Kadang ada yang tidak sesuai Dengan pako Tapi itu tadi Bahwa sebenarnya kita harus bijak Melihat sesuatu Kita juga harus bijaksana Menyikapi masalah Masalah Apa Pakem Kita juga harus bijak Kita juga harus bijak Menyikapi Poin yang sedang dibicarakan Nanti Satu poin ini Bisa dibicarakan dari sudut badan yang berbeda Banyak seperti itu Tapi intinya kepercayaan Itu Kembali lagi ke Satu lagi Kembali lagi ke arah satu Kepercayaan Nomor dua Pemahaman kita Belajarnya kita Jadi kalau spesifik tidak ada Karena Kan ini Kan ada Ada keyakinan masing-masing Misalnya contoh ini Jadi Tapi tidak ada Tidak ada aturan Tidak ada pakem Tidak ada gitu loh Dipahami ya Tih Cuman kadang-kadang kan Pribadi kan bikin aturan sendiri Saya yakinnya Selasa Kriwon Saya meyakinnya Jumlah Kriwon Berarti itu Aturan diri Tapi secara pakem itu Enggak ada Tih Sama umum gitu loh Ada orang yang Ada yang menganggap bahwa Jumlah Kriwon Ya monggo gitu loh Ada orang yang menganggap Selasa Kriwonnya itu monggo Tapi secara Secara hukum Secara pakem itu Tidak ada Tidak ada Tinggal kembalikan lagi Ke arah Manusianya Kebiasaannya Termasukkan dengan kebiasaan Suatu kampung Suatu tempat Ada kala kan Satu tempat kan punya Punya adat sendiri-sendiri gitu kan Gitu Ada yang justru malah bukan Bukan Jumat Kriwon Tapi justru malah Kami sebagainya Ya ada Ada yang punya keyakinan bahwa Kalau Jumat Kriwon Justru malah untuk diri Tapi untuk suatu perayaan Yang melibatkan banyak orang Malah bagusnya Kami sebagainya Ya ada Kembali lagi Dengan jawaban yang tadi Pertanyaannya tadi Sebenarnya tidak ada pakem Resmi Aturan Tentang hari Ataupun yang dilaksanakan Dalam kegiatan Surah itu tidak ada Itu Kembali lagi ke arah Bagaimana kebiasaan kita Keyakinan kita Dan Dan ke Adat yang ada Di suatu tempat Karena kadang-kadang Soal berbeda-beda Memang Saya jarang cerita soal pandemi Jarang karena ini kan Bersangkut dengan Banyak Faktor Banyak hal itu kan Kita takut juga tidak boleh Kita meremehkan juga tidak boleh Karena nyatanya hal itu ada Itu kan seperti itu Mungkin jawaban paling Sederhana untuk menjawab hal ini Ya Kalau saya sejur-jur saya sih tidak Eh gini Kita Pada saat kita fokus pada sesuatu Sesuatu itu bisa Bisa menjadi Hantu kita Menghantui kita istilahnya Jadi kalau kita terlalu fokus pada Pada misalnya kayak Covid itu Nanti Covidnya kayak Menghantui kita Jadi intinya Ya kita Kita berusaha untuk Menjalani hidup secara normal saja Terus Ya kayak tadi Makna bulan surah Ya kita Kita bersyukur terus aja Mungkin itu lah Sebelumnya kita obrol-obrolan Sederhana kita Tentang Menikapi Tentang Apa ya silahnya Pembahasan tentang Sebelumnya Tapi dari sudut pandang yang sederhana Saya Senang gitu Ngobrol yang ringan Yang sederhana Karena kadang-kadang kita Terjebak Terjebak dalam suatu Pemikiran yang terlalu rumit Terjebak dalam suatu Pemikiran yang Bahasa-bahasa Filosofis Misalnya Terjebak seperti itu Sebenarnya itu sebab Bisa kita sederhanakan Malah Malah Mungkin lebih kambang diterima Lebih mudah diterima Mungkin seperti itu Intinya Semoga saya teman-teman semua Bisa Bisa jadi lebih baik Selalu bahagia Terutama selalu berpikir Positif Bersikap optimis Tidak ada sesuatu hal yang 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 istilahnya Bisa menyurutkan semangat kita Yang penting selalu berbuat baik lah Mungkin itu saja lah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa